Seorang santri tidak sholat bersama, melanggar. Atau tidak berbahasa Arab, padahal peraturan pun tidak berbahasa Arab. Cuman tidak ada yang tahu, ngobrolnya di tempat yang sepi. Sembunyi di tempat yang jauh. Ngobrol sama temannya bahasa Indonesia. Lalu bagaimana acara tempatnya? Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Kalau punya pelanggaran di pesantren, tapi tidak diketahui oleh pengurus, cara tobatnya bagaimana, Bu Yahya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran ada dua. Jika urusannya dengan haknya orang lain, maka kita harus mengembalikan. Contoh, ngelanggar di pondok. Nyuri. Nyuri. Ya karena dia nyuri, maka dia punya kewajiban mengembalikannya. Karena mengambil haknya orang lain. Nyuri uang temannya, pelanggaran pondok. Nyuri uang pondok, pelanggaran pondok. Harus dikembalikan. Itu kalau urusan mengambil hak. Cuma jika pelanggaran-pelanggaran yang bukan nyuri sifatnya, akan tetapi peraturan pondok yang ditegakkan. Contoh, harus berjamaah. Wajibnya wajib pesantren, bukan wajib syarih. Sebab solat berjamaah adalah fardu kifayah atau sunnah yang dikukuhkan. Sebetulnya bagi santri yang cerdas, faham namanya sunnah yang dikukuhkan kan berat. Tidak akan sering meninggalkan solat berjamaah. Baik, seorang santri tidak solat bersama, melanggar. Atau tidak berbahasa Arab, padahal peraturan pondok berbahasa Arab. Cuma gak ada yang tahu, ngobrolnya di tempat yang sepi. Sembunyi di tempat yang jauh, ngobrol sama temannya bahasa Indonesia. Lalu bagaimana cara tobatnya? Tapi sebelum masalah tobat, kami ingatkan bahwa kesengajaan kecuekan seorang santri dalam melanggar peraturan guru adalah kurang ajar kepada guru akan menghilangkan keberkahan. Artinya apa? Bahasanya sederhana. Kalau gurumu, merobbimu mengetahui bagaimana, pasti marah. Berarti kamu kurang ajar kepada beliau. Yang beratkan ini, keberkahan ini. Ya, gak ada hukuman di hadapan Allah, di hadapan akhirat. Dia tidak tersembunyi, berdua ngomong, eh, bahasa Indonesia. Seharusnya bahasa Arab. Seharusnya berbahasa Arab karena peraturan pondok. Seharusnya berbahasa Inggris karena peraturan pondok. Lah kok dia dengan sengaja, tanpa ada udhur, lah kok ngomong, maka dia ada bentuk su'ul adab kepada gurunya. Itu yang memberatkan ilmunya. Menjadi ilmunya susah, berkah, dan suka manfaat. Ini yang susah. Ada pun masalah, tobatnya tentu ada dong. Yang bahasa Inggris, peraturan bahasa Arab sudah lewat. Saya sudah alumni sekarang. Gimana tobat saya? Masa masuk pondok lagi? Enggak. Urusan bahasa Arab. Jadi, jika pelanggarannya tidak ada hukum hubungannya dengan hak-hak manusia, atau tidak ada urusan kewajiban dengan Allah, contoh, saya melanggar di pondok, tidak sholat subuh. Nah, ini bukan pelanggaran pondok saja, pelanggaran langsung kepada Allah. Ganti dong sholat subuhnya, kodok. Tapi yang kami maksud di sini, bukan kewajiban kepada Allah, tapi hanya kewajiban pondok. Ya kan tadi itu? Melanggar. Tapi kemudian tidak dihukum. Bagaimana? Sederhana. Seperti dulu, pernah melanggar peraturan, maka sekarang berusaha bagaimana menegakkan peraturan. Ini ada pertanyaan serupa juga. Mirip-mirip. Seperti ini cuma masalah profesi. Seorang sutradara film, dia sudah membuat film banyak. Nangis dia cerita punya, saya punya film itu, kalau saya melihat saja malu saya. Dia sudah hijrah. Gimana tobat saya? Saya tarik tidak mungkin, sudah saya jual itu. Sudah beredar di Youtube, di mana-mana ada film saya yang buat. Tapi saya malu melihatnya. Bukankah itu dosa terus mengalir untuk saya? Dulu belum ngerti, sekarang saya tobat. Saya tobat kok berat, saya ingat terus film. Atau satu orang, saya pernah dalam air ran sesat, dan saya telah menjerumuskan orang. Banyak yang sesat karena saya. Lalu saya ingin tobat, dan orang itu sudah bertebaran kemana-mana. Atau saya pernah menyebar satu film kotor, sehingga orang gara-gara film kotor ini rusak, zina dan sebagian gara-gara saya. Orangnya sudah kemana-mana. Gimana tobat saya? Ini adalah mungkin. Sudah tersebar, mungkin ada satu film kotor disebar untuk anak-anak muda, sehingga anak muda menikmati film itu, lalu melakukan zina dan sebagainya. Dia nyesel, saya tidak ngerti dulu. Sekarang saya tobat, gimana tobat saya? Untuk dikejar, tidak ketemu, sudah bertebaran ke penjuru dunia ini. Ada yang satu ke Amerika, ke Singapura, ke Australia, ke Mekah, ke ini sudah ada karu-karuan yang pernah mendapatkan video kotor dari dia itu. Film-filmnya tadi, maka kami jawab sederhana, Allah makasih. Allah mahaluas dengan pengampunannya. Untuk yang setelah dari film, kami sampaikan. Seperti dulu, engkau pernah membuat delapan atau sepuluh film kotor, maka kamu untuk menutup kekotoran filmmu, membuatlah sepuluh film yang pasti bagus untuk tobat. Seperti dulu, kau telah menyesatkan seratus orang, kamu berjanji, aku harus menobatkan, menobatkan, mengajak orang seratus. Artinya, seperti diperintahkan oleh Allah, kemaksiatan, tutup dengan ketoatan, akan menghapusnya. Jika engkau dulu pernah menjerumuskan seribu orang, ayo sekarang kerja keras bagaimana menjadikan seribu orang tobat. Biarpun orangnya berbeda. Nah, seperti itu. Makanya, kalau dulu di pondok suka melanggar peraturan, sekarang ayo bergambung lagi dengan pondok, bagaimana mengurusi agar pondok tertib dengan peraturannya. Bahkan biasanya, kalau memang dulu jadi malingnya di pondok, yang paling nakal di pondok, itu paling ngerti bagaimana memberi solusi. Kenapa? Dia paling ngerti liku-liku kejahatan di pondok, karena dia seternya, seter jahat di pondok. Ibaratnya ya, kalau bahasa sederhana, maling itu lebih tahu di mana celah-celah yang bakal dilewati pakar-pakar. Maka, kalau maling, mantan maling itu suruh jadi penjaga, dia paling ngerti. dia ini instingnya hidup. Wah, paling nanti maling masuk sana. Tahu saya, saya pernah satu matab dengan dia. Dijaga sana. Jadi, lebih ngerti ya. Seperti itu. Jadi, dia lebih tahu tentang tempat-tempat yang harus dijaga. Maka, kalau anda dulu pelanggar di pondok, anda masuk pondok kembali, bukan sebagai santri, akan tetapi menegakkan peraturan. Karena anda lebih tahu kira-kira di mana anak bakal melanggar, gimana cara melanggar, anda lebih tahu. Cobatnya begitu sederhana. Dengan Allah, itu sangat mudah. Dan dengan begitu, anda akan menjadi diri doi guru. Dulu merusak santri, sekarang anda berjanji untuk membenahi santri. Wallahu aklam bis sohaf. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.